Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di ruang seminar Lantai 4 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Senin 21 November 2022 Saat ini tengah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum MBKM Dengan tema Strategi Penyusunan Kurikulum Berorientasi KKNI dalam format MBKM Untuk mewujudkan alumni yang profesional, unggul, dan kreatif Berikut liputannya Pelatihan Penyusunan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Yang diselenggarakan di ruang seminar Lantai 4 Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Raden Bata, Palembang Pada Senin 21 November 2022 Pelatihan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Kaprodi dan Sekprodi Komunikasi Penyaran Islam Kaprodi dan Sekprodi Bimbingan Penyuluhan Islam Kaprodi dan Sekprodi Manajemen Dakwa Kaprodi dan Sekprodi Jurnalistik Kaprodi dan Sekprodi Penyuluhan Masyarakat Islam Serta Ketua Laboratorium Terpadu Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Raden Bata, Palembang Kegiatan dibuka dengan kata sambutan Dari Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Kegiatan ini dibuka dan diisi langsung Oleh Bapak Dr. Fajri Ismail MPDI Selaku narasumber hari ini Bapak Fajri Ismail mengatakan Dalam penyusuran kurikulum MBKM Profil lulusan harus sesuai Dengan pencapaian pembelajaran Di setiap prodi Capaian pembelajaran harus Mengaju kepada profil lulusan Selain itu Bapak Ahmad Syarifuddin Selaku dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Juga turut berharap Dengan diadakannya kegiatan ini Semua Kaprodi, Sekprodi, dan dosen Dapat memahami tentang profil lulusan Masing-masing Serta memiliki langkah dan strategi yang jelas Oke, terima kasih dengan pertanyaan Yang sangat luar biasa Bahwa sebelum kita menjawab Apa harapan untuk Hasil dari kegiatan kita ini Yang mesti kita perlu perhatikan Bahwa tuntutan akreditasi itu Salah satu diantaranya Yaitu dengan evaluasi dan Pemutakhiran kurikulum Nah, dengan menggunakan inilah Apa yang diminta oleh BANPT Kemudian kita melakukan Apa yang kita lakukan hari ini Yaitu terkait dengan Pemutakhiran kurikulum Yang tidak saja itu berbasis MBKM Tetapi juga berbasis Outcome Based Education Jadi kalau selama ini Kurikulum kita itu Kemudian kita desain seperti biasa Maka setidaknya Melalui pelatihan ini Harapan kita adalah Kurikulum kita ini Sudah kita desain Berdasarkan outcome based education Kemudian nanti sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang diatur di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Atau nanti sudah sesuai dengan Jenjang KKNI-nya Dimana untuk sarjana Pada level 6 Pada jenjang KKNI Sampai nanti bagaimana Kita merumuskan program-program Kampus Merdeka Merdeka Belajar Yang merupakan tuntutan Dari evaluasi dan Pemutakhiran kurikulum itu sendiri Baik, terima kasih Kita hari ini Melaksanakan Workshop atau Bimbingan teknis ya Terkait tentang Penyusunan Kurikulum MBKM Sesungguhnya Kurikulum MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah Model-model kurikulum Yang di dalamnya Kita tetap mengajik Wadah KKNI Kurikulum Kerangka Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nah kenapa ini Kita selenggarakan Dan siapa saja Yang dilibatkan Karena pertama Bahwa Kurikulum Yang mengacu pada Prinsip Atau Filosofi MBKM itu Adalah Merupakan Sudah menjadi Keputusan Menteri Menteri Belajar Sudah beberapa tahun Yang lalu Dan ini Sudah saatnya Harus diimplementasi Untuk Mengimplementasikan Kurikulum MBKM itu Semuanya Harus Paham Semua harus Mengerti Apa itu MBKM Bagaimana Mengimplementasikan MBKM itu Di dalam Kurikulum kita Di dalam Peredekan Di Fakultas Daun Komunikasi Kemudian Itu yang kita Libatkan adalah Mulai dari Semua Wakil Dekan Semua Wakil Dekan Kemudian Semua Kaprodi Semua Sekretaris Prodi Yang ada di Fakultas Daun Komunikasi Kemudian Penjamin Mutu Fakultas Dan Penjamin Mutu Prodi Di samping itu Ketua Labor Lalu Dilibatkan Juga para Dosen Karena Di dalam Apa namanya Di dalam Penyusunan Kurikulum Itu kan Nanti akan Dibreakdown Ke RPS Rencana Pembelajaran Semester Nah di dalam Kegiatan ini Saya yakin tadi Narasumber sudah Menjelaskan bahwa Apa yang Mesti dilakukan Di dalam Kegiatan Workshop Atau Bimbingan Teknis ini Mulai dari Profil Lulusan Lulusan Misalnya Program Studi Jurnalistik Itu Perlunya Atau Menginginkan Alumni Prodi Jurnalistik Seperti Apa Maka Mulai dari Profil Lulusan Diturunkan Kepada Capaian Pembelajaran Capaian Kurikulum Capaian Sampai Detail Ke RPS Sehingga Harapannya Harapan Dari Prodi Itu Tidak Tidak Keluar Apa namanya Yang Diinginkan Profil Lulusan Itu Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Dari Awal Itu Tujuan Dari Kegiatan Workshop Ini Atau BDT Tujuan Lalu bagaimana Pak Harapan Kalau terkait dengan Harapan Tentu Harapan Saya Sebagai Dekan Semua Keprodi Paham Tentang Profil Lulusannya Masing-masing Karena Ini Penting Fakultas Sebagai Center Of Transformation Sebagai Pusat Transformasi Itu Memiliki Langkah Atau Strategi Yang Jelas Kalau KPI Misalnya Prodi KPI Komunikasi Penyian Islam Ingin Alumni Menjadi DAI Ingin Malunya Menjadi Presenter Maka Nanti Disusun Capaian Pembelajaran Seperti Apa Kemudian Kurikulum Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Relevan Dengan Orientasi Untuk Mendidik Ulama Mendidik DAI Atau Mengingin Mendidik Menjadikan Alumni Memahami Tentang Presentasi Sebagai Presenter Sebagai Advertiser Sebagai Apapun Maka Mulai Dari Kurikulum Dan Nanti Di dalam Mata Kuliah Jadi Harapannya Semua Kaprodi Sekprodi Semua Dosen Bukus Mutu Fakultas Memahami Ini Dengan Sebaik Baik Harapannya Artinya Setelah Dihadakan Kegiatan Ini Dan Sukses Terserang Berarti Akan Ada Lanjut Untuk Follow Up Oh Ya Baik Tentu Ini Follow Up Dari Kegiatan Sangat Penting Ya Karena Apalah Arti Sebuah Kegiatan Yang Baik Kalau Tidak Tindak Lanjut Jadi Tidak Lanjut Dari Kegiatan Ini Adalah Menginventaris Saksi Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Akan Di MBKM Kan Nanti Di Inventaris Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Bisa Dikelompokkan Sebagai Mata Kuliah Mata Maka Itu Yang Dilakukan Oleh Program Studi Dan Kugus Mutu Juga Nanti Akan Mengevaluasi Bersama Sama Untuk Diimplementasikan Kira-kira Nanti Kepada Mahasiswa Yang Mana Dan Itu Kan Bukan Hanya Bim Salah Bim Butuh Proses Butuh Waktu Untuk Bisa Melaksanakan Atau Menyelenggarakan MBKM Jadi Tindak Lanjutnya Tentu Dari Kaprodi Seprodi Untuk Menginventarisasi Mata Kuliah-Mata Kuliah Yang Akan Di MBKM Sekian Berita Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Bintang Agung Adinugraha Beserta Kru Yang Bertugas Melaporkan Untuk Rafa TV Terima , Terima Terima kasih.